hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja kan kali ini saya kedatangan tamu yaitu laptop Lenovo Thinkpad temen-temen jadi keluhannya itu laptopnya lemot harddisknya rusak akhirnya dia beli SSD baru dan kita akan install ulang di SSD baru ya Nah sebelum install ulang teman-teman harus punya master bootable Windows ini yang sudah masuk ke flashdisk yang sudah dibuat bootable untuk cara membuat bootable Windows ke flashdisk ya teman-teman bisa cek di deskripsi atau di playlist channel channel logistik ID ya Nah apa sih ini perbedaannya install Windows 10 di SSD dan di harddisk sebetulnya sama saja hanya perbedaannya kalau misalkan kita install di SSD itu lebih cepat terus untuk keaman data kita tinggal format tinggal delete gitu kan karena SSD baru itu kan belum ada datanya gitu kan temen-temen ya Oke teman-teman cara installnya yaitu teman-teman klik tombol power langsung tekan-tekan F12 untuk laptop Lenovo ya F12 untuk laptop Lenovo Thinkpad Acer F12 ya terus Asus ESC terus laptop HP pakainya ESC laptop Toshiba pakainya F12 agar apa agar masuk ke sini karena masing-masing laptop sendiri beda-beda ya ya tombol boot menunya tapi untuk teman-teman misalkan laptopnya berbeda silahkan ditanyakan di kolom komentar ya untuk masuk boot menu ini tanyakan aja Mas cara masuk ini gimana gitu boot menu nah disini kan Windowsnya ada di flashdisk ya jadi teman-teman silahkan arahkan pakai keyboard tanda panah bawah ya di sini saya pakai flashdisk perbatim untuk menginstall Windowsnya ini teman-teman tinggal diarah-arahkan saja pakai keyboard ya pilihnya yaitu pakai enter kalau udah dipastikan silahkan enter maka akan muncul seperti ini teman-teman ya akan muncul tampilan Windows bengong dia nah ada loading ya silahkan ditunggu nanti tampilan awalnya akan seperti ini tampil layar biru yaitu penawaran pemilihan bahasa mengatur waktu dan eh apa bahasa pada keyboard kalau ini sih saya biasanya langsung next saja karena untuk disini atau bahasa ini bisa diatur ya Nah disini akan ada refer nih refer your computer ini untuk membackup data bisa ya bisa tapi kita akan menginstall ulang jadi kita klik install now Oke ditunggu lagi nanti akan muncul tampilan layar putih dan seperti ini ini layarnya ya tampilannya eh mana aduh lama ya Nah seperti ini temen-temen tinggal klik aja I don't have a product key tenang aja jika misalkan Windowsnya bawaan ori meskipun kita klik I don't have tetap oi nanti hasilnya ya Windowsnya temen-temen silahkan next aja pilih Windows 10 yang versi home Hai agar lebih ringan gitu teman-temannya silahkan next dan tunggu sebentar lalu temen-temen jangan lupa checklist kalau nggak di checklist nggak bisa di next ya silahkan di checklist checklist dulu dan pilih next list lalu kita pilih custom ya Nah disini nah kalau SSD baru kan harddisk baru seperti ini temen-temen belum ada datanya ya jadi kita nggak perlu mikirin data langsung format aja atau delete gitu ya kalau ini langsung kliknya saja karena tadi udah saya delete ya kliknya lalu pilih Oke maka akan muncul tiga partisi ya Nah tiga partisi ini jadi otomatis terbagi partisi 12 dan tiga partisi satu itu untuk sistem recovery partisi dua yaitu untuk sistem booting ya dan partisi tiga itu untuk lokal disk C sebelum temen-temen klik next temen-temen pilih dulu lokal disk C nya di sini pastikan ya agar Windowsnya letaknya di lokal disk C kayak gitu diklik dulu kalau udah dipastikan silahkan next maka proses install Windows 10 ke SSD sedang berlangsung ya jadi diproses ini kecepatannya tergantung spesifikasi laptopnya juga ya tapi kebanyakan kalau misalkan install Windows 10 di SSD itu lebih cepat temen-temen biasa install Windows 10 di harddisk itu memakan waktu 30 menit di SSD hanya 15 menit saja ya karena ini saya percepat jadi terlihat cepat ini temen-temen terlihat cepat ya videonya nah temen-temen jangan fokus ke pelanggan ya temen-temen fokus ke tutorial tapi di bagian sini temen-temen silahkan dipercepat aja ya dipercepat aja nggak apa-apa karena ini tampilan install gitu jadi nggak apa-apa dipercepat videonya untuk sekarang sih orang-orang emang lebih memilih SSD ya karena kecepatan SSD dibandingkan harddisk itu empat kali lebih cepat temen-temen jadi ketika sudah diganti SSD jadi nggak perlu takut lagi ngeheng nggak perlu takut lagi lama gitu pasti cepet pasti ngebut gitu laptopnya gitu emang sih harga SSD itu masih mahal teman-teman yang 120 GB itu sekisaran 300.000 kira-kira ya yang 120 GB ini pakai yang 120 GB tadi merek ke WD jadi silahkan ditunggu saja ya Nah ini ini untuk proses install Windows sendiri jadi kita enggak cuma install Windows jadi kalau misalkan sudah terinstall Windows itu harus disetting terlebih dahulu terus harus di install driver terus harus di install aplikasi Nah baru laptopnya bisa dipakai ya seperti itu teman-teman Nah untuk teman-teman kalau misalkan tutorialnya Mas masih bingung saya ditanyakan lagi di kolom komentar ya Mas saya belum paham atau misalkan gambarnya kurang jelas nih tulisannya apa itu maka saya saranin ditanyakan di kolom komentar saja ya seperti itu teman-teman Hai sebenarnya perbedaan harddisk gitu dengan SSD itu jauh ya jauh lebih cepat SSD ada kekurangan ada kelebihan kekurangan SSD yaitu eh kekurangan harddisk itu lambat ya lemot gitu kelebihan SSD cepat tapi kelemahan dan kelebihan ada kelebihan harddisk dia ketika mau rusak dia itu sekarat dulu ibarat manusia ketika mau mati sekarat dululah jadi kalau misalkan ada data penting kita bisa membackupnya terlebih dahulu Nah kalau SSD kalau misalkan mau mati dia langsung mati teman-teman enggak ada sekarat sekaratan jadi kalau misalkan ada data gimana mau nge-backup itu kebaca juga enggak seperti itu teman keku kekurangan SSD ya jadi jangan dianggap sempurna tentu tidak ada yang sempurna ya jadi ada kekurangan ada kelebihan maka saran saya untuk penyimpanan kita fokus ke harddisk kan ada pasang ssd dan pasang harddisk nah itu penyimpanan fokus ke harddisk itu teman-teman nah nanti akan muncul seperti ini ya ketika restart maka dia balik lagi ke ini ke penginstalan awal tadi teman-teman seperti ini andai teman-teman mengalami seperti ini ya eh bentar nah seperti ini nah tampil biru seperti ini teman-teman jangan di next lagi nanti diulang-ulang lagi install ini nggak selesai-selesai ya jadi ini tuh teman-teman harus di klik cancel ya klik cancel lalu cabut ke flashdisk nya ini tuh masih bootingnya ke flashdisk ya di cancel langsung cabut ketika kursor hilang flashdisk cabut ya kursor hilang flashdisk cabut nah seperti itu nanti bootingnya akan langsung ke SSD bukan ke flashdisk lagi ini gara-gara flashdisk masih nyolok jadi bootingnya saya bulat balik ke situ nanti kapan selesainya ya ada sebagian teman-teman juga ada yang belum tahu jadi kemarin pasko saya udah install katanya tapi ini saya udah install tiga kali bulat balik ke sini nih karena plesiesnya belum dicabut teman-teman gitu ya itulah solusinya untuk teman-teman yang belum tahu gitu cabut harus dicabut si flashdisk nya kalau dicabut dia nanti langsung otomatis booting ke SSD bahwa penginstalan sudah selesai tinggal nunggu konfigurasi servisnya ya tinggal nunggu aja ini ini berhubung laptopnya ke dual-core ya spek standar gitu jadi ya meskipun pakai SSD jadi kecepatannya juga berbeda ya beda kalau misalkan laptopnya core i5 misalkan core i5 misalkan pakai SSD Wow tentunya ngebut banget ya ibarat badak lari berbeda kelari jadi teman-teman akan muncul seperti ini nanti ya layar biru jasa moment eh seperti biasa ini ditunggu saja sampai tampilan nanti ada mutar-muter kayak gini ya kayak bola mata ya ini sama ditunggu nanti kita akan pilih eh apa Hai bahasa ya kita akan pilih bahasa di sini saya sarankan teman-teman pilih United States ya jangan United Kingdom kalau United Kingdom ketika kita ngetik kadang ada huruf yang tertukar fungsi jadi saya sarankan United State Oke disini silahkan next lagi silahkan yes aja ya next lalu skip klik skip lalu selanjutnya teman-teman jangan disambungkan ke internet terlebih dahulu meskipun teman-teman ada koneksi internet WP gitu ya saya sarankan jangan dikonekan terlebih dahulu klik aja I don't have internet ya dan klik lagi yang dibawah ini continue with limit setup ya selanjutnya teman-teman isikan nama disini ini terserah ya mau ayam goreng eh mau bebek panggang terserah ya karena ini laptop orang jadi saya kasih nama user saja Oke tinggal di next untuk password saya sarankan nanti saja ya bikinnya karena untuk password sendiri bisa dirubah dan nama juga bisa dirubah nanti kalau misalkan sudah laptopnya sudah bisa masuk Windows ya silahkan teman-teman ditunggu saja Oke disini teman-teman silahkan klik meng-accept meng-accept klik terus ditampilan seperti ini silahkan klik not now ya ini tawaran cortana kita nggak perlu cortana ya selanjutnya akan loading lagi akan loading seperti ini nanti layarnya akan hitam 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 itu loading ya emang normalnya seperti ini teman-teman ada tulisan Hai 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 juga we're getting everything ready you for you nah ini ditunggu saja ya ini kurang lebih satu menit atau dua menit lah ya nanti akan masuk Windows sendiri untuk teman-teman nih yang lagi lihat tutorial ini jangan lupa sambil ngopi sambil ngemil sambil jangan sambil mati ini nanti basah laptopnya ya eh apalagi sambil sambil apa ya sambil ngeliatin ya pastinya ya nah di teman-teman nanti akan masuk Windows desktop di sini di sini itu sudah bisa ya sudah akhirnya sudah finish gitu paling selanjutnya teman-teman itu install driver dan setting Windows 10 selanjutnya instal aplikasi udah beres ya itu aja untuk cara install driver cek di deskripsi untuk aplikasi apa aja sih yang di install cek di deskripsi saya ya untuk cara setting Windows 10 setelah install ulang cek di deskripsi saya ya ada sudah saya siapkan silahkan cek oke teman-teman tutorial infonya mungkin cukup sampai disini saja semoga bermanfaat ya semoga bisa membantu semoga bisa menambah wawasan eh terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir ke channel logistik ID ya di sini tokonya lagi sepi teman-teman yang mau main silahkan main kesini posisi ada di tanggerang selatan Ciputat ya dan ini teman lagi lagi gila nih joget Oke teman-teman eh selalu semangat sehat dimanapun berada ya masih pun dalam keadaan COVID seperti ini dan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati